Puluhan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur menjalani tes swab masal. Langkah ini diambil setelah salah satu kepala organisasi perangkat daerah terpapar COVID-19. Sebanyak 75 pejabat Temkap Probolinggo, Jawa Timur melakukan swab masal secara bergantian sejak Rabu hingga Kamis. Mereka adalah bupati, wakil bupati, seluruh kepala organisasi perangkat daerah dan camat. Tes swab dilakukan sebanyak dua kali untuk setiap orang agar hasil yang didapat akurat. Swab masal di kalangan pejabat dilakukan karena tren kasus COVID-19 naik secara signifikan. Bahkan seorang kepala OPD yang juga Direktur RSUD Waluyojati terinfeksi virus corona. Selain itu, banyak tenaga kesehatan juga terpapar virus corona, sehingga Rumah Sakit Waluyojati Keraksan dan Puskes Mas Maron ditutup. Saya ingin memastikan bahwa seluruh mesin dan pelaku di pemerintahan Kabupaten Probolinggo ini sehat. Swab untuk mendeteksi penularan COVID-19 di kalangan pejabat, sehingga langkah pencegahan bisa dilakukan secepat mungkin. Hasil swab para pejabat ini bisa diketahui dalam empat hari ke depan. Swab ini diawali dengan perkembangan terakhir beberapa daerah, termasuk Rubolinggo, cukup kesenifikan, sehingga dikhawatirkan beberapa pejabat yang langsung bersinggungan, ya termasuk saya ya, yang bersinggungan, termasuk beberapa kesehatan yang sudah mulai adalah satu buah yang mulai positif. Sementara itu, kasus positif COVID-19 di Kabupaten Probolinggo mencapai 333 orang, 268 di antaranya sembuh, dan 52 lainnya masih dirawat. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur